Nah, Tika udah pernah kesitu belum. Belum aku ketinggalan banget deh, pen banget ketemu bongnya CS ini. Seru loh disana ya, jadi fashionnya itu adalah di trotoar memang. Dan itu kan trotoarnya tadi, jadi gak bisa tiba-tiba langsung lewat. Dan itu makanya disebut kenapa fashion weeknya ada disitu. Jadi kalau misalkan kayak di Jepang kan, misalkan kayak di Harejuku. Kalau enggak misalkan di Sibuya. Nah ini mereka disitu, lucu loh ya. Seru banget ya, kayaknya katanya harus kesana. Nah itu, dan memang nyentrik-nyentrik ini ya para pelaku, apa namanya, anak-anaknya. Terus juga pesertanya juga, jadi bisa dikatakan dari kalangan mana saja. Dan kebanyakan memang dari Asi Tayam sama Bojong Gende. Oh, oke. Ini lebih kreatif lagi ya nanti. Ini anak-anak muda zaman sekarang. Nah, pemirsa kalau tadi Pak Anies yang sudah berkunjung kesana. Sekarang kita akan tayangkan liputan tim Antefer, Restu Wulandari, dan juga John Bosco. Di kawasan Dukuh Atas. Nah ini kelanjutan tayangan semalam. Bisa tebak liputan apa nih? Seru banget loh, MC. MC, pokoknya aku harus kesana loh. Ini udah cocok belum ya baju ini kesana, MC? Enggak, harus nyentrik kamu kalau pengen kesana. Oke, gitu ya. Iya, tapi memang dengan adanya fashion atau juga Cita Yang Passion Week ini bisa dikatakan memunculkan sosok publik figur baru ya. Tika ya selain ada Bongi, ada JJ, lalu juga ada Roy. Ini juga setiap hari ada aja bermunculan. Dan memang ini juga Cita Yang Passion Week itu akhirnya sekarang sudah mulai bisa dikatakan di lirik ya. Sama produk fashion lokal. Ini yang rencananya dalam waktu dekat juga akan mengadakan fashion show di sana loh. Luar biasa banget. Wah, keren banget ya, MC. Dan ini juga sudah menjadi sorotan media internasional juga. Mantap pokoknya buat SCBD ini. Baik, kita beralih ke... Anakana dan Gun-Gun Uprari mengaku cinta Indonesia. Berikut liputan. Hebo, penampakan bangkai paus putih terdampai di pantai Australia. Saksikan selengkapnya selain ini. Jangan kemana-mana. Tetap di... Merah Putih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam... Merah Putih Peristiwa. Ikan yang diduga berjenis migalo itu diduga mati sejak dua hari sebelumnya dan terseret arus. Berikut liputan. Wah, sedih banget sih, MC ya. Tapi semoga ini bukan migalo ya. Karena semoga migalo masih ada walaupun dua tahun nggak terlihat ya. Nah, itu dia. Karena memang biasanya selain di pantai Australia juga mereka terlihatnya di Antartika. Tapi nggak emang baru lihat kan kalau paus putih kayak gitu ya. Baru pertama kali loh. Biasanya warnanya abu-abu loh, MC. Iya, bener, bener, bener. Baik, kemudian kita ke... Kayaknya belum deh, MC. Ini sepeda kuno itu bukan sih yang belum pernah juga lihat sih sebenarnya. Ini tinggi ya, MC. MC, nampaknya juga agak pegel kalau kita bawa sepedaan kayak SCBD ya. Turunnya juga susah ya. Karena kan tadi juga kita lihat tuh kayaknya harus loncat dulu. Kalau misalkan kita nggak sigap kayaknya repot juga ya. Sama kalau misalkan di Jakarta kayaknya sulitika. Karena kan di sini banyak kerem tuh kan. Iya. Di mana-mana macet ya kan kalau nggak ada lampu apa, traffic light. Jadi kayaknya susah banget kalau buat berhenti ya. Harus berhenti dulu loh. Aduh gagal deh ini Kartika mau nyobain ya. Bener, bener. Baiklah MC dan juga pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Merah Putih Peristiwa Malam Hari Ini. Iya, saya MC Ardi Binata. Saya Kartika Berliana. Kami pamit undur diri sampai ketemu lagi besok dan wassalamualaikum.